Shalom saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari dan cinta kasih Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini Allah menyapa kita dalam firmannya yang terambil dari Amsal ke-16 ayat yang ke-8 demikian. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali manusia merasa tidak cukup, sudah diberkati satu kendaraan, dua kendaraan, tetapi ingin lebih lagi dan bahkan lebih daripada teman-temannya. Punya harta yang cukup, tetapi ketika melihat temannya lebih, maka terobsesi untuk lebih lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu hal itu bukan salah. Tetapi bila pencapaiannya itu secara membabi buta, mencari jalan tercepat untuk mencari uang guna menyaingi hal-hal itu, maka itu menjadi sesuatu yang tidak digendaki oleh Tuhan. Terkadang karena tidak ingin disaingi, tidak mau kalah, supaya kelihatan gaya hidupnya sebawah, cara tercepat adalah korupsi. Namun, kalau ketahuan, akhirnya ya masuk bui. Lebih baik, penghasilan sedikit disertai kebenaran. Hatinya tenang, pikirannya tentram, tidurnya nyak, makan enak, tidak takut dan cemas ditangkap polisi. Kemanapun pergi, tidak diliputi kekhawatiran. Maka hari ini kita diajak bersama-sama melalui pembacaan Amsal 16 ayat 8 ini, bahwa apabila kita mendapatkan sesuatu lebih baik itu disertai dengan kebenaran. Daripada kita mendapatkan sesuatu yang besar, hebat, tetapi dengan penuh kecurangan. Maka firman Tuhan meneguhkan kita pada hari ini, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan menjadi hamba uang, jangan hobi berdusta, jangan mempunyai habit, ngentit, kalau ketahuan tidak hanya dirinya saja yang malu, tetapi semua keluarganya ikut malu untuk selama-lamanya. Maka lebih baik mencari nafkah yang halal, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa mencukupkan keberadaan dan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap perjuangan kami, pekerjaan kami, kami mohon berkat-Mu, sehingga dengan berkat-Mu yang kami terima ini, kami dapat mencukupi kehidupan kami dengan sukacita karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.